Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Surah At-Tawbah ini tidak ditulis padanya Bismillah. Nah, karena dalam surah ini mengandungi ayat-ayat bersaku paut dengan perang. Maka kerja perang ini taklah basa mula dengan Bismillah. Nah, nah. Dan beberapa sebab lagi. Jadi makna kata, sebelum itu dia ada cerita. Ini ayat hubungkai pada asalnya sakut dengan apa dia sejarah semasa Nabi SAW. Setelah ia hijrah, mari duduk di Madinah. Bila ayat diperintahkan, yang ini diizinkan bagi Nabi SAW dan orang-orang mu'min. Para sahabat radiyallahu ta'ala anhum diizin pada perang. Kalau dulu ikut orang nak buat menyakiti macam mana pun, dibunuhlah, dibuat menyakiti dengan pukul, dengan layu api, jemur panah pun, sudi suruh sahabat semata-mata. Sahabat bukan arti penakut. Dia silap faham. Nah, Allah tak izin. Kerana nak buat kerja, turut hak izinnya daripada dia. Dah bermain. Bermain dengan siapa? Bermain dengan Allah. Bermain dengan Rasul. Kali begitu, Allah tak izin. Nak pergi dulu tak boleh lah. Bukan mu'min yang sepenuh email. Nanggak lakuh pergi dulu gitu. Nah. Sumpah juga kita sebagai orang bawah, ada di atas kita tu ketua, pemimpin. Dah sebenar kita tak akh dia je lakuh dia lah. Mana macam itu. Apa kata hakikat kita hamba? Nah, betul. Kepada Allah. Masa tu tak diizin. Hanya suruh sahabat. Sahabat. Dan redha dengan kodok. Bukan arti penakut. Tak tak izin. Setelah hijrah, mari duduk di Madinah. Mana dalam keadaan begitu pun sahabat berda'wah. Beri kenyataan, ajak kepada berimeh, tunjuk dengan dali. Secara mu'jizat lagi, secara hurai lagi. Biar tengok jelah. Di samping jelah dah degi juga. Nak buat kawal lagi. Hanya sahabat hijrah. Turuk lagi. Haa. Nah. Maka sahabat masuklah. Tak ada izin. Sahabat tu kalau kita tengok, jadi halusi. Janganlah kata makna kata kerah. Daripada runreng. Bukan. Bawa tengok sebelum tu, dia membuatkan. No. Gitu tak itukah? Haa tu. Kawin duduk soba luk. Harap tu. Lepas tu dia izin. Bila dia izin, jadi wajib lah. Dengan syarat-syaratnya. Haa. Dia kena syaratnya tak itukah? Tak ada syarat, tak cukup tengok semaya. Tak cukup syarat. Sah tak? Tak sah. Tak cukup rukum. Tak jadi. Walaupun semaya. Haa. Bahaya gitu. Jadi. Apabila begitu, tu has apa? Cerita lagu mana? Tengok. Muhunu main duduk di apa dia Madinah dah. Turut lagi main nak serai mu. Kalau boleh nak pelacur lagi mu tu. Haa. Tengok. Masa mu nak klik tu nak klik buat umrah. Pakar dengan ihra. Nyesekat tak wimu masuk. Awalha tanah kapumu juga. Haa. Dia dah ada akit situ. Tengok. Nak winapak kata. Balik mana tu. Haa. Ganah ni. Haa. Tu nak winapak situ. Fasaddu'an sabilih. Lagi pula tak kata. Innahum sa'amakanu ya'malu. Lagi pula tak sebut hatta. La yarkubuna fi mu'minin illa apa dia illan walazimah. Balik mereka. Tak ada kira langsung kata mu adik beradik. So Allah mu bukai adik beradik. Balik mu tu duk kira juga ingat adik beradik. Sepupu. Pak penaka. Haa. Nanti tak kata. Anak sepupu. Dua pupu. Tak ada orang lain. Lagi mu tu duk ingat. Kata dia adik beradik. Balik dia buat kemur. Tak ada ingat langsung adik beradik. La yarkubuna fi mu'minin illan. Tak ada kata adik beradik. Tak ada. Walazimatan. Penjanyi hak janyi. Pain-pain pun. Hmm. Yang orang buat janyi. Ada kira langsung. Haa. Tu balik mereka. Tengok tu. Dia kata. Waulaiikahumul mu'dadu. Dan mereka itu. Mereka itulah yang melampaui. Telah jat berada. Mu'tadu. Haa tu. Dalas siapa yang begitu. Nya ajar pulak balik ni. Tak ada suruh kerah semata-mata tak. Kerah. Kita kena dengan jalan. Apa kita kata? Jalan raya. Kita lari. Kena raak. Haa. Dia dah tepat. Boleh lari. Seratus limau lah. Bersapa kit ni. Lut. Kuam rew. Kita nak jijak. Seratus limau juga. Salah. Alah. Mana pula. Faintabu. Haa. Ni. Ini tempat kena load. Kuam rew. Haa. Ni. Ini mesti cara-cara. Haa. Nak ikut keraan lah ni cara dia. Kalau tu. Kau tadi. Allah kit semangat sahaja. Kau tadi. Lek dia tak ada kira langsung. Kata mundik beradik. Haa. Alah. Kita dua. Dek beradik. Madik mana. Lek dia. Tapi dah disapai begitu. Faintabu. Haa. Wa aqamu s-salata. Wa aata wu z-zakaata. Fa ikhwanukum fi d-deen. Haa. Ya jalan ni. Allah. Sekaligus. Kena 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 kena. Maka jika tawbad oleh mereka itu. Mereka itu kelipada musyrikun huhumi ayak ni lagi ni. Wa in ahadu minal musyrikinat. Wa in apa dia. Wa in ahadu minal musyrikinat. Setajarah. Tuh. Huminu lagi ni. Jadi makna kata damai mereka itu. Mereka itu kelipada musyrikin tu. Wa in ahadu minal musyrikinastajaraka faajirhu hatta yasmak kalam Allah. Mushrikun tu lagi lah tu. Amai sini. Fa in tabu maka jika tawbad oleh mereka itu. Tawbad ni pada lurah dia dia ada dua. Tengok dicakap tu. Kalau tabaila tawbad mana raja amanakum bali. Nah. Soalnya tak boleh tinggal jalan. Paling berjalan tak jalan keli. Haa serah diri. Haa nah. Itu tabu. Haa kalau dulu kupu. Kerah. Maka jika tawbad mereka itu. Segala kafir. Tawbad. Daripada kupu. Haa tawbad dari makna tinggal. Tinggal kupu. Poduk kupu selama kemari itu tinggal kupu. Itu tawbad dari. Apa makna tawbad dari? Haa tawbad dengan masuk Islam. Itu orang panggil tawbad. Itu petafsir bagi tawbad dari kupu. Fa in tabu. Maka jika tawbad mereka itu. Tawbad dari kupu. Kembali tinggal kupu. Dengan bahawa masuk Islam. Nah. Dan bila jadi orang Islam dah satu. Soalanlah sanggup pula. Kewajipan apa atas Islam. Kena buat harian. Wa aqamu salata. Sekadar masuk Islam. Jadi hukum orang Islam. Mu'min. Kedatuh. Lepas tu. Kewajipan atas Islam. Gapah dia. Alhamdulillah tak tak sakut lagi. Wajimahya atas dia tu. Dia sakut. Dia ummi dulu. Sakut. Suruh beriman dulu. Beriman dah. Islam dah. Sakut pula dah. Kena salah. Wa aqamu salata. Dan mendiri. Tengok dia guna. Mendiri. Bukan semayang. Tak ada kata. Fa intabu wasallau. Jika tawbad mereka itu. Dan semayang. Semayang dia. Penguh penguh penguh. Semayang. Dah panggil. Perudak mayang lebih lepas-lepas. Kalau tua ada muka. Bangun. Dia pukak. Itu semayang. Bukan mendirikan semayang. Mendirikan semayang. Dia ada rakok. Dia ada baca patiha. Ada tidak. Ada tuan maknini. Kena semayang. Kena ambil uduk. Cukup dengan ruka syarat itu. Panggil. Mendirikan semayang. Apa? Kata yang guna. Aqamu salata. Kalau masalah. Panggil. Iqamu salat. Mendirikan semayang. Agak tak panggil mendiri. Malaika. Dengan bahawa. Sumpernuh. Segala rukun. Dan syaratnya. Apa? Nak comel lagi. Adak sunak tu. Sunak ni suku kia. Apalak lah. Haa. Itu sebagai tahap pertama. Nak panggil mendiri. Haa. Jika mereka. Tawbad. Dari kufur. Dengan bahawa. Masuk Islam. Satu. Dan mendiri. Mereka itu. Akil sembahyang. Bila itulak semayang. Semayang lima waktu yang maklum. Haa. Ni dia panggil amal. Apa dia? Ibadat. Badaniyah. Mahdoh. Haa. Ni basal ibadat. Sakut dengan tubuh badan. La tak balu niyabah. Tak tima gati. Tak tima woki. Haa ni. Haa. Dia panggil ibadat. Badaniyah. Mahdoh. Maka dua ni. Ia tak apa? Ia tak asy ni. Bila ibadat badaniyah ada. Sakutlah lu dengan ibadat maliasa lagi. Haa no? Wa a-ta-wu-zakata. Itu lain dengan A tu. Kalau A tu yang ngaji kelima. Fih amah. Beri oleh kamu. Akan zakah. Ni dah. A-tau. Ngaji tu fi'i madi. Lepas tu bila wasa. Dia berbaris. Wow. A-ta-wu-zakata. Tak. Dan. Beri mereka itu. Mengeluar. Mereka itu. Akan zakat harta. Sekiranya ada harta zakawi. Haa. Ni sini. Ayat Quran kita perhati. Bila sebut mendiri salah. Sebut selalu zakat. Ya. Sekapus orang mahu sebut cerita. Saya ambil itulah. Dengan ijtihak Abu Bakar. Radiyallahu anhu. Selepas pada wafat Nabi. Sallallahu alihi wasallam. Maka timbul murtad banyak. Maka harta atan tero. Panggil untuk beriming balik. Beriming balik. Tak mahu beriming balik. Perih. Banyak mana mati. Kerana masa tu banyak mengaku jadi Nabi jadi rosu. Antara Musail matul kezak. Dan perempuan pun ada mengaku jadi Nabi rosu. Dan beberapa keliling kelala. Kau yang mana ada. Tu kena duk harta atan tero. Panggil suruh beriming atau saya beriming perai. Masa Abu Bakar jadi khalifah. Nah. Tak ada yang klaim kabuk. Lepas tu bila terai. Habis. Murtad. Mati-mati. Beriming balik. Beriming balik. Dia lendik hatu. Timbul pula dah gulungan muslimin. Tak mahu keluar zakat. Dia kata zakat ni perlu masa Nabi ada. Dia tak ada dah. Tak ada nak wikir ke lain dah. Siapa dia nak? Dia nak amanah supaya. Nak amanah supaya. Rasul siapa lagi tak ada dah. Kata tak ada. Tak ada. Al-mani'ina li zakat. Timbul muslimin. Satu gulungan tak mahu keluar zakat. Abu Bakar dengan ijtihak dia sorai. Dia nak harta atan tero perai. Maka Umar mari buat disakit. Bagaimana kita nak harta perai. Sedangkan dia muslimin. Nabi tak ada besar. Salah-salah suruh perai. Dia tak ada pulak. Dia ajar kata perai. Ini yang paling tak ada adalah nas. Mana lah nas. Suruh perai. Dia tak keluar zakat. Maka Abu Bakar radiyallahu anhu. Dia terdemi Allah. Sungguh pun tak ada. Tak ada dia suruh. Tak ada dia pesai lagu tu. Demi Allah. Dia tak pernah asin semaya dengan zakat. Tengok ni ni. Aqamu salah wa atawu zakat. Kalau punya amat. Aqimu salah wa atu zakat. Allazina yu'minuna bil-raib wa yuqimuna salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqu. Sebutlah keraat. Kapa sok mahu buat tu? Kalau gitu masa Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Timbul gulungan. Tak semaya. Tak mahu apa dia ni baju ma'ah. Siapa dia nak pergi perai. Tih tak semaya. Kala itu semaya dengan zakat. Tersebut kapur semua. Maka di sana. Dia harta nak pergi. Orang tak keluar zakat. Pertama nak pergi perai. Sumpah dengan semaya. Tengok tersebut kapur semua. Umar apa. Aku pun nampak. Setuju. Umar dengan Abu Bakar. Iti pak dua tu. Buat sahabat pun setuju. Harta-harta tu lagi perai. Nira panggi tu. Mari ijmuq. Sahabat ni masalah. Ijmuq itu tak berlaku. Jamiah Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ijmuq mi mana jamiah Nabi. Tak buat. Lah. Ayaknya bodoh. Atau itu. Atau bingung tu. Tengok tangan tak. Ayaknya bodoh. Masa dia ada. Nanti dia ijmuq. Kau anu. Asalah tak ada. Dia tanya dia. Gitu lah. Dia tak faham. Dia tunggu nanti wahyu. Nanti jibrej meroyak. Kadang dia tanya jibrej. Nanti aku nak tanya Tuhan. Nanti dia itipok. Sapa nak tanya dia. Ayaknya cokong tu. Bila dia tak ada. Nak tanya. Nanti dia tak ada. Dah. Tidak nak fikir wahyu, mipi, suku. Satu tu. Cara zuhi. Dan dia tak ada. Nak tanya siapa lagi. Pakat mesyarat. Sama ada. Dah lah. Tokoh-tokoh sahabat lah pula. Bila Tuhan nampak berlaku. Setuju berlaku. Tu panggil. Ijmuq. Ijmuq tu jadi dalil jika. Bila tak ada. Tak ada. Dah lah. Hadis. Ijmuq. Di kalangnya ulamak. Tokoh-tokoh. Mujutahidin. Itu dia. Tengok sahabat ni. Abu Bakat istihak dia tu. Umar tak nampak pada umar. Bila dia rakyat jalan lagi ni. Umar pun haa. Nampak. Bila dua ni nampak ke. Pak lagi. Turut nampak ke. Panggil. Bersetuju. Setukoh. Mana retak keluar zakat. Ni ada kerajaan ya adik. Peritah so keluar. Tok si keluar. Maka hata-hata keluar. Maka tempat ambil di antara Abu Bakat. Nilah. Tengok kita perhatilah. Bila sebut. Hasmaya. Sebut selalu hashak. Tengok tu. Begitu juga. Pak balik rumah. Ketika mati duduk perai. Pasal ni kat tu. Masa bakat mati banyak lah perai. Pak apa-apa. Kerajaan ingat kerajaan mati banyak. Umar pulak. Ni itihak dia. Tengok ilha kot tu. Eh. Nampak kita kena buat. Jadi mushah. Kerajaan kaduk le dada gini. Tulis ni. Nanti ke belakang terlupa. Bila kerajaan. Tak tahu nak rajak mana. Nampaknya kena buat sebuah gini. Abu Bakat tak nampak. Nampaknya kerajaan. Nampaknya kerajaan. Maksud dia tak nak buat. Dia kerajaan. Tengok tu lah dah. Umar pulak kata. Demi Allah aku nampaknya baik. Kata buat gini. Kerajaan rusak. Nanti hilang kerajaan. Karena puak itu duduk mati ni. Tak mati leperai pun. Mati. Ajar umur. Tua. Abu Bakat pun. Haa. Nampak juga. Haa. Setuju dua tu. Panggil Zaid bin Sabi. Orang pernah tulis. Wahyu masa tu. Peritah suruh Zaid. Peripung kuat-kuat penulis. Tulis. Dia jadi sebuah. Zaid kata. Tuan. Peritah kami tu berat. Kalau peritah suruh piku batu. Berat-berat batu. Saya usha. Bahasa tak ada berat. Hak ni berat ni. Berat kan. Kena bid'ah. Tengok puak-paksa takut. Demi Allah ini. Haa. Nampak. Haa. Ni beratulah. Bid'ah. Dia ada zolalah. Dia ada mahmudah. Haa. Lalu tu lah hadis. Mainalah betul umur. Dia panggil hadis. Aamun makhsus. Setiap bid'ah. Sesat. Setiap sesat. Dengan kau. Aamun. Hadis ni kecepat umur. Tapi. Yang dia tak. Kecuali hak baik. Haa. Tu dia ada. Habis tu. Umar berani kata. Ni'matil bid'ah tu hazihi. Sebaik-baik bid'ah. Oh. Inilah dia. Bercara besar dengan perkataan. Kulu bid'ah tindalalah. Haa. Tu ulama ipu. Haa. Tu dia mengaji betul ilmu. Bukan betul. Gain-gain tu. Tak lah. Haa. Baik. Haa. Klik tepat nak jaga apa saat ni. Nak jaga betul. Tak kala kita lalu satu ayat. Pada kata. Fa'intabu wa'aqamu salata wa'atawu zakah. Haa. Sekapuh tu. Teringat ke cerita saat ni. Haa. Kita sambut ayat. Jadi. Haa. Maka jika taubat oleh mereka itu. Mushrikuh duduk lawa emung tu. Daripada kufur. Dengar bahawa mereka masuk Islam. Di samping masuk Islam. Buka sekadar beri memislam sahaja. Dan mendiri mereka itu. Akis sembahyang lima waktu. Dengan cukup ruka dan syarat maklum. Wa'atawu zakahta. Dan. Mengeluar. Yakni memberi mereka itu. Akis zakat harta. Yang ni dengan segala syaratnya lah. Gapah harta zakat. Kita mengaji semula. Apa dia. Zakat menata. Menata apa. Kena keluar. Zakat buah-buah. Buah apa. Haa. Tu kena hurai sana pula lah. Ambil capuh ada ayat lain pula. Mari. Hurai dari pekoh sana. Haa. Bila begitu dua tiga kala. Haji puasa tak sebut lagi hati. Haa. Tu harap kau kata kan tak. Faikhwanukum fid din. Tu orang panggil jemullah. Jadi jawain. Tapi. Ikhwanukum tu. Panggil khobah muktadah. Masuk. Nah tu kedilah muktadah. Yani. Fahum. Ikhwanukum fid din. Dah lah. Kadang ada duk jadi seteru dengan mu tu. Bila dia berime. Dia semahyang. Dia apa. Keluazah kat. Maka. Bermula mereka itu. Mushrikun. Letak setiap yang majat. Biar tiba di makanan. Panggil musrikun tu. Tiba. Kalau sekarang panggil mu'minun dah lah. Haa. Maka mereka itu tu. Setelah dia. Islam. Mereka yang masuk Islam. Boleh kita lagi. Lagi comel. Maka bermula mereka itu. Mereka yang masuk Islam tu. Mushrikun. Yang masuk Islam. Iyalah saudara kamu. Haa. Jadi saudara selalu. Nga hak dia duk buat mu duk apa tu. Dia berime semaya. Jadi saudara kamu. Mereka itu. Saudara apa? Saudara. Fid din. Pada agama. Moga dia pun. Islam. Kamu Islam. Dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. SAW. Maka kamu beriman dengan dia. Seolah-olah mempakat. Kawan anak cucu dia belakang. Nak tunai Muhammad belakang. Saudara alamu dengan dia. Walaupun dia duk buat mu. Dia halau mu. Bunuh mu pun. Dia adalah saudara kamu. Tengok. Allah. Tak. Haa. Kalau tira. Kalau kira aku panah perut tu. Haa. Itu kan. Panah perut. Haa. Tira berdendai. Tira. Sudahlah. Dia cerita ni tengah Nabi Yusuf AS kan. Ketika. Saudara. Dia kenal ke saudara. Saudara tak kenal apa saudara dia. Tiga kali. Dia bertemu dengan dia. Dia duduk layan baik dah. Mari cari barang tempat dia. Dia pergi tempat tidur. Mula. Mungkin dia kenal ni saudara dia. Kalau tidak kok. Dia tidur dengan fadah. Tak. Dia pergi tempat layan. Dia tidur. Mula. Pada pulak. Barang dia. Bayaran. Dia berkali. Lepas gundi. Kali-kali bukalah. Tak ada. Mereka duit. Misalnya gitu. Tengok. Walah. Kawan ni tak kenal lagi Yusuf tu. Yusuf. Nada. Walah. Puan ni. Nak tahu. Yalah laga ni. Ha. Tengok ni. Ya orang baik. Yalah tu. Tak ada. Kalau kita ni. Kalau jamin mana. Nak kutip korek. Ingat weh. Tak ada. Allah. Ha. Itu dia. Itu masalah. Ini apa yang kata. Kita tengok sejarah. Tengok sebagai. Iktibar. Fa'atabiru ya'ulil afsar. Ha. Gitu. Lepas tu. Bila. Kalian mula pulak. Amin bin Yamin. Nah. Sampai kalian ketiga baru dia berkenal. Ingat dah hari tu. Fuak dehmah buat ke Yusuf. Ya waktu baik. Jauh tu baik. Mukaddimah. Fuak dehmah buat Yusuf itu. Orang ingat dah. Dia menipu. Pak kata begitu. Tak. Ah. Ah. Mu Yusuf kau. Mu ni Yusuf kau. Ya. Akulah Yusuf. Allah. Tuhiak akakmu. Fuak kami salah. Ngamu. Gidim jisatala. Tasribaliyam. Tak sedap sungu. Puhalah. Lepas dah. Tengok kawan ni pulak sejuk. Kawan tak. Ha. Kali ni. Lihat dah. Kalau kita lah. Gerai lama lah. Gerai lama. Tak kacik pergi. Ha. Maksudnya. Kita duk kerak kerak. Kecet punnya. Dia punya gitu dah. Ha. Ni mari masuk kakak kita dah. Ada apa lagi? Ada. Tak sedap sungu. Apa lagi ni? Lepas ayah lah. Gana sekarang. Ha. Ayah berat. Gini. Mek baju kuat. Kelib kita. Tahribal dia. Nampak. 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 Ayah beri anak cucu. Itu sebab jadi menjadi orang Mesir. Ya. Sasyam. No. Ha. Nah. Ini cerita-cerita lagu ni. Tengok dalam ajaran Islam. Mana tu lah. Apa tak? Maruh kerana Allah suruh maruh. Kasih kerana Allah suruh kasih. Bukan. Maruh kerana denik. Bukan. Kasih kerana pohon perayut. Bukan. Inna ahabbal a'mal illallah. Al-budhu fillah. Wal-hubbu fillah. Aw-kamahqad. Sesungguhnya. Sekasih-kasih kerjaan antara lain kepada Allah. Iaitu maruh kerana Allah maruh. Dan kasih kerana Allah suruh kasih. Sebab tu sifat Nabi. Wa-yardha bu lillahi ta'ala. Wa-yardha li ridha. Dia bukut lima macam zangit lah. Ha. Dia maruh kerana Allah suruh maruh. Ha. Habis itu kita buat imbarat tadilah. Seperti kita berjalan ke kereta tempat ni. Izin ke untuk lari. Dia rahmat. Laju. Ha. Laju. Jalan laju. Laju. Ha. Siapa sekarang ni? Lut. Huamri. Haslu. Ha. Kita langgar lagi. Salah. Walaupun tak ada tepus apa pun. Kita tak? Tempat ni tak ada laju. Ha. Ini. Ha. Mata-tanya Allah ta'ala kata. Maka saudara kamu mereka itu. Fa ikhwanukum. Ha. Aifahum. Ikhwanukum. Yang Haji Kedah kata. Ha. Jawab yang tak patut dijadikan syarat. Maka wajib menyertai fa. Fa ikhwanukum. Kerana ikhwanukum itu khobah. Mubtadah. Mahzul. Panjimullah. Ismiyah. Yang tak patut dijadikan syarat. Wajib menyertai fa. Wa kerumbi fa. Hatma. Gajimah. Salah. Ha. 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 Kata-tanya Allah ta'ala ikhwanukum sajadah. Fa ikhwanukum fid din. Fa ikhwanu jadi apa khobah. Mana Mubtadah. Hatta-tanya. Fa hum ikhwanukum fid din. Sabah Yat Jumlah dan anak. Maka mereka itu. Ha. Yat-tanya Mubtadah. Maka bermula mereka itu kafir yang masuk Islam dan mendirikan syarat tadi itu. Mereka ialah ikhwanukum. Segala saudara kamu. Kita tak mahu segala ni punya jamuk lah. Kerana ikhwan jamuk. Segala saudara kamu. Sedara pada Pak. Ha. Sedara fid din. Ha. Sedara pada agama ni luah sekali. Umum sekali. Sama ada sebangsa dengan kita. Tak sebangsa pun. Saudara pada agama. Baik-baik. Seolah-olah Pak satu lah. Ha. Bila bermain dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Segala umat mu'mi itu. Seperti Pak satu ya. Pak ni sah ya. Tak ada bermain dengan dia rasul. Maka Pak sini ya. Pak sini ya. Hmm. Sedara belakang. Tak kira bangsa, siya, melayu, cina, keliling, kabut. Tak kira lah. Ha. Sedara kamu belakang. Masya Allah. Tak guna bahasa. Tak guna bahasa. Nah. Ha. Itu dia. Ha. Fid din. Pada agama. Sudah. Itu tu tuhan nasihatlah. Tak kata. Wa nufassilu'l-ayati liqawmin ya'lamun. Dan kami tafsil. Tafsil mana apa? Mana menerang ataupun menyata. Kalau orang arak tak dia tafsil. Tak mana? Wa nufassilu'aynubayyinu. Dan kami tafsil. Dan kami menerang ataupun menyatakan ayat. Yang ni segala hukum. Tafsil lagi. Dalam ayat ni kami menyatakan hukum itu bagi siapa? Kami menyatakan ni. Liqawmin ya'lamun. Bagi kaum yang ketahui mereka itu. Kanaki yang ketahui. Mana ia ambil fikir timbang runing mereka itu. Atas jalan agama. Sebab harap yang terbesar. Ya'lamun ayyatadabbarun. Pasal tahu tak ambil fikir tak jadi. Ya ada yang tahu tapi tak fikir. Mungkin waktu itu tahu. Kalau ini tahu tahu belakang. Pandah belakang ikut pakai cek bak pandah. Tapi tak fikir. Tak ada lagi. Orang panggil belung kamil. Tak sumperna. Murak ya'lamun. Muraknya yatadabbarun. Ya terbesar lagi. Bagi kaum yang tahu. Yang ini ia ambil fikir. Itu tak ada bot. Ambil fikir dan timbang runing. Runing. Kita ada kerja ada. Dia mahu duduk berunding. Duduk berunding. Pakat-pakat waktu fikir yang mu nampak gini. Aku nampak gini. Apa ambil kata putus macam mana. Duduk berunding. Cari jalan baik macam mana. Tidak ada berun. Itu saya kata. Kami menegah ke hukum ayat bagi kau itu. Kau yang ambil ronding. Yang suka berunding. Yang tak berunding dia payah nak kerja. Dia kata butuh. Nak sosok sehaya. Tak ada runding dia panggil. Tak pandai runding. Nak kot dia je. Nah. Allah itulah dia panggil. Taklah kata. Wa nufassilul ayatili qawmin ya'lamuhun. Runding. Mereka itu atas jalan agama. Baik. Saat ni jika. Masalah ing. In. Ni kena ngaji pula. Bahagian apa? Bahagian tak tentu. Boleh jadi iya. Boleh jadi tidak. Itu ing. Apa kata tak? In sya Allah. Kita nak pergi situ esok lah. Boleh. In sya Allah. Kerana belum tentu. Jadi tak jadi. Tapi aziz hati wasah nak pergi. Tapi wakil tak tahu di isi Allah tu. Betul di khanak Allah ke tak betul tau. In. Kain. In. Jika sekiranya tuhan kanak. Maka tuhan kata. Jika mereka tahu bak hukumlah tu. Sebaliknya jika. Haa. Masalah jika lagi. Wa in di belakang pula. Tengok dia. Habis. Cara-cara dia beri. Haa. Mari sebaliknya orang panggil. Wa inna kathu aimanahum min ba'di ahdihim. Wa ta'anu fi dinikum. Fa qatilu a'immatal kufr. Haa. Maksudnya ni seandainya. Maksudnya dia kata seandainya. Tak kata. Jika sekiranya. Dan jika. Dia tak bersih dengan tu. Menang kathu dia tak bersih dengan memba'tal. Dan jika memba'tal. Tu kalau kia memba'tal. Ni caput arak lagi. Batol. Kia batal di do. Waktu bantal. Haa. Ni batol. Kelima Arab lagi. Masa kita kata apa batal ni? Haa. Kalau semaya. Batal. Kata apa? Usak. Punah. Haa. Usak dah. Sahabat tu harap je tak bersih dengan tu. Wa inna kasu aina kadu. Nakadu ni ke apa? Kalau orang bertenung. Orang dia apa dia. Peseng bubu pukat. Nah. Dia jeruk jeruk jeruk. Lepas tu dia ambil tetapar. Dia panggil apa? Panggil apa? Romak. Uka. Bahasa surat panggil rungkai. Rungkai. Bahasa kita. Buat-buat ikat ikat. Uka. Uka-uka. Uka. Haa. Lepas tu kan? Rungkai. Bahasa surat. Bahasa surat. Bahasa apa panggil? Uka. Romak. Ika-ikat ikat. Romak. Gitu tak? Haa. Tu asal makna. Nakasu. Wa inna ka su'ayna qadu. Aimanahum mawasiqahum. Dan jika membatal. Jika merombok. Ataupun merusak. Mereka itu. Akan perjanjian segala perjanjian mereka itu. Ini atas kira'ah jumuhun. Nah. Atas kira'ah jumuhun. Baca. Apa dia? Tak, tak. Atas kira'ah baca gitu. Wa inna ka su'aymanahum aiman. Jamak pada yamin. Dengan makna mawasiqahum. Dan jika membatal. Dan jika merusak oleh mereka itu. Ataupun merombok. Mereka itu akan segala perjanjian mereka itu. Jamak bila? Min ba'di ahdihim. Kamudian daripada. Yang kita ini cakap gini sama. Daripada kamudian. Jumuh sepuh harap. Min ba'di daripada kamudian. Nah. Kita biasa kecepat. Kamudian daripada. Ataupun selepas daripada. Dia rombok bila? Kamudian daripada. Selepas daripada sudah perbuat. Sudah ikat. Sudah perbuat perjanjian. Wa ta'anu fi dinikum. Bukan rombok janji saja. Dan ta'anu. Ta'anu fi dinikum. Ta'anu ni. Dia jumaat kata mana? Dan mengaib. Macam apa arak? Aib ni. Melayu tegak apa aib ni. Bukan air. Oh tu air. Air ke dah tak air tu. Ni aib bahasa Arab ni. Melayu kita kata apa. Oh aib kau rewak gitu. Anak kecepat lah. Habis tak tanya arti. Eh. Pahai-pahai. Tapi nak arti tak boleh. Aib kau rewak gitu. Ha. Ha. Peji. Celor. Ha. Celor. Cucor. Ha. Lepas tu. Wa ta'anu dan mengaib. Yang ni mencucor. Mencelor. Mereka itu. Bukis kodah dia tu. Batal janji tak. Ni curucor pulak dah. Pada agama kamu. Ha. Pada satu perkara. Dipada agama kamu. Dia kalau. Ada setengah nak beli Jumah gini. Ta'anu dekat dengan lorah siya. Ta'an. Ta'an. Dekat dengan lorah siya panggil. Tang. Tang apa? Eh. Gak apa tang? Tang. Eh. Peranak tu baik. Tang apa pisah dah. Tang apa pisah dah. Ha. Tang apa pisah dah. Ha. Tang apa pisah. Tikam. Amik pisah jat. Tang. Ya ada mitra dah. Tak ada. Tang sahaja gitu dah. Kalau tang tu. Peranak ada. Ha. Jadi. Serah engu. Ha. Tang sahaja. Salah masuk tu. Salah masuk tu. Metub jadi lupunah. Lu siya. Hmm. Tu dia. Serah olek dah. Ha. 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 Tu dia. Tang. Tang. Ha. Dekat dengan lorah siya. Arak-arak. Ta'anaya ta'anu ta'an. Ta'an. Ha. Tang. Lalu panggil. Tang tu tikam. Tapi ini bukan tikam yang pisah. Tikam yang mulut. Bukan bila tikam mulut. Dia tu. Minta adi. Dia tu. Bagak. Dia ni. Ha. Dia panggil. Tang tu tikam dengan mulut. Dia panggil cucur ke. Ha. Ha. Dia pahal sosok. Itu bahasa. Ha. Ha. Jadi hak janji. Rombak dah. Hak janji. Merusak janji. Papulak. Celah ke agamamu pula dah. Cucur pula dah ke agamamu. Ha. Islam. Gapak itu ini. Ha. Ha. Iqbalah tu. Ha. Hukum lagu. Ha. Ha. Tak apa. Ha. Faqatilu immatal kufr. Ha. Hukum lain lagi pula. Ha. Ha. Kalau dia buat ikhwan hukum tadi. Ha. Ha. Jika dia buat lagu ni. Ha. Faqatilu immatal kufr. Ha. 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 Bunuh. Asal mana katilu ni mana perang lah. Ha. Tu dia katilu. Bunuh ni faqatilu. Faqatilu. Tu bunuh. Kalau katilu tu perang. Ha. Faqatilu. Ha. Maka pada maka ada pekerja dia bunuh. Tak kira kan? Ha. Hingga dia perang dengan bunuh tu dia apa dia umuh khusus sikit. Perang ni bahasa belawai sebelah jemulah ada patak. Ha. Ha. Tu ada pebunuh ni kelipak. Tak nak tidur belawai. Abdelepas. Ha. Ha. Gitu. Alagana pun ayat main. Faqatilu. Ha. Jadi jemuh kata. Maka bunuh oleh kamu. Akan siapa tu? Ha. Immatal kufr. Ha. Ni banyak kajib muhu baca dengan. Tahqiqil hamzatan. Baca dengan. Butilu hamzah. Ha. Immatal kufr. Tengah kira baca dengan. Tashil. Ain. Aimmata. Ha. Ha. Baca-baca dengan tashil. Luah. Hilih. Ha. Iki ayah. Ha. Luah tu bahaya dah. Ha. Hilih. Pih patah kejap. Itu dah. Dia tak butih hamzah. Saya kajah. Ayah. Tashil. Iki ayah. Ha. Ayah. 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 Mana nak beli ikan ayah. Ha. Ha. Kita ni ayah. Iki ayah. 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 Ha. Itu panggil luah tashil. Ha. Maka lah Quran ada baca gitu. Faqatilu a'im. Ha. Dia panggil tahqikil hamzah tadi. Ada baca. Faqatilu a'immatal kufr. Ha. Ha. Patah ada pula setengah kirak tu. Baca dengar tu kaya. Ayimmatal kufr. Ha. Ha. Itu segi baca ada. Ha. Asalnya imam-imam tu lah. Ha. Ima jamuk. Dia ada mempera imam. Muraknya. Ru'asa'al kufr. Ha. Maka kamu bunuh lah. Akan segala kepala-kepala kafir itu. Kan waktu huwana. Ha. Budak dia jadi kuat tu lalu tu. Sebab tadi huwana. Habis itu jadi huwana. Jadi Melayu huwana. Dia ni dah buat huwana. Ambil huwana. Tak kira tak? Jadi kata huwana. Dia ni dah buat huwana. Ha. Ha. Itu dia. Tengok huqat. Boleh tengok terpenghati. Tengok korai ajar lagu mana ni. Kasar kau berapa. Dah haluh dia hurai. Tapi kita pergi dengan hujung-hujung. Ambil terit. Ha. Nanti nak. Ha. Dengar. Nganji halus tengok. Oh. Deh. Ha. Itu dia tu. Nah. Ha. Itu dia. Sebab apa? Innahum la aimanalahum. Ha. Tengok. Dengok illa. Allah Ta'ala sewaktu itu. Dia ada headphone dia. Sebab apa? Melayu itu. Innahum. Bahawasan ni kerana. Ni punya fiqh wati ta'lil. Kerana bahawasan mereka itu. Tulis adanya lagi. Zuhir tak ada lah titik tu. Innahum. Kerana bahawasan mereka itu. Tak ni. Hak yang membatalkan janji dan mencelor pada agama-mung ni. Ni yang panggil apa ni. Mereka itu orang panggil. La aimanalahum. Tiada-ada segala perjanjian bagi mereka itu. Orang panggil tak ada perjanjian. Muduk roi-roi kerana perjanjian. Kamu langgar perjanjianmu salah. Salah dengan siapa? Salah dengan Allah. Kerana Allah lari. Yang tak boleh khaynak janji. Belah ada yang mahu khaynak. Lihat mu jangan khaynak. Tapi bila ada yang mahu khaynak. Kamu boleh turut belakang pada khaynak. Pucuk daripada khaynak. Bolehlah muak lagu ni. Kerana mereka tidak ada janji lagi. La aiman. Ini kiraah jumho. Ada setengah kiraah. Ibnu Amir. Dia baca. Innahum la imana lahum. Ha ha ha. Dia baca suara dia. Dalam kurat tujuh. Dia baca. La imana lahum. Tidak ada iman mereka itu. Ha ha ha. Tidak ada percayaan mereka itu. Hmm. Itu dia. Orang panggil lupa amanah. Dia berbeda. Ha ha. Itu kiraah. Ibnu Amir. Dia baca gitu. Innahum la imana lahum. Ha ha. Ada apa jumho? La imana lahum. Aiman. Jama' tafsir daripada yamin. Ha ha. Baya jumho perjanjian. Lepas tu muak buat gitu. Tu pun bukit semata-mata. Bukit semata-mata na. We ada tujuan mu tu. Niak baik mu tu. Gabo. La allahum. Yang tahun. Mudah-mudahan. Ha ha. Balik mu tu. Niak mu tu niak mu. Lepadah. Bukit semata nak turutkan. Tak hati mu tak. Harap-harap tu la allah. Ya jumho. Mudah-mudahan. Orang mengajik kata la allah li taraji. Mudah-mudahan harap-harap mereka itu. Yang tahun. Berhenti mereka itu daripada kupur itu. Ha ha. Harap-harap mereka itu berhenti daripada kupur mereka itu. Lahana berhenti kupur. Dengan beriman. Harap-harap tu begitu. Lepas tu balik mu ke bajik. Hak tu orang ada ayak bajik ke. Padahal mu amik. Mereka celah kata. Islah hajar bunuh orang bula. Faloh hajar. Yang ni dah ambik tujuh-tujuh tu. Nah. Ha. Habit dia apa-apa. Kena mengaji. Perhenti. Halu si. Dia ada sabak ayak. Cerita. Gapa buku. Kih. Gapa ayak keceh ni. Kih. Gapa. Dia dia tafsir lah. Mana kita gemit patah. Islah ni hajar. Ha. Ni tak kena panggil celah tu. Panggil celah tu. Kalau tak kerti islah keceh. Sama Islah lagi tak kerti islah keceh lah. Salah. Sebab kita tafsir Quran. Sama Islah. Dia tafsir Quran yang tak ada ilmu. Falita bawa maka adahu minanak. Silahkan tepah tepat di dalam ni akal ni. Ha. Itu Islah dah. Ha. Sebab dia tak berani. Kita tak main je nak. Dia tafsir tak berani. Kena kita ambil tafsir daripada ulamak tafsir ni. Kerana mereka adalah ahli. Orang yang tak ahli dia rusak. Ha. Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi. Fan taziri sa'ah. Apabila. Ha. Dijadikan urusan. Bagi orang bukit ahli. Tunggulah kiamat belah. Kiamat belaku. Pecah belah selera tak tabah. Ha. Itu dia. Ha. Habis. Ha. Ni yang tengok comel. Dia ajajiko begini. Tu jawabnya. Fakatilu tu jawab bagi. In nakathu. Tapi kalau intabu jawab tadi. Fa ikhwanukum. Saya tengok comel. Raya. Tak kira. Ha. Lepas tu buat gitu pun. Sebab apa? Innahum la aimanalahum. La aimanalahum. La allahum pula tu. Mentor tak apa sangat. Harap-harapnya begitu. Mudah-mudahan. Ha. Tak tengok. Balik ni yang mu comel. Ha. Ini Allah Ta'ala ajak. Habis itu. Ha. La allahum yantahun. Habis. Ha. Lepas tu mari tahrik sikit. Ha. La tuqatiluna qawman nakathu aimanahum. Ha. Nampak. Nak singgah situ dulu. Wallahu'ala. Ha. Ha. Ha.